PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebagai seorang aktivis yang telah berkiprah lebih dari dua dekade, Titi telah memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Melalui advokasi keterwakilan perempuan, pemantauan pemilu, serta pengawasan terhadap lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu, Titi telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjaga poros demokrasi Indonesia. Tidak hanya berkiprah di dalam negeri, Titi juga aktif sebagai pemantau pemilu internasional menunjukkan komitmen globalnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Pada tahun 2008 hingga 2010, Titi menjabat sebagai koordinator tim ahli badan pengawas pemilu, di mana ia turut berperan penting dalam memastikan transparansi dan keadilan pada proses pemilu. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2020, ia menjabat sebagai direktur eksekutif perkumpulan untuk memilu dan demokrasi atau perludem. Selama 10 tahun, ia memimpin organisasi tersebut dan menciptakan berbagai inisiatif penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Lalu pada tahun 2024, beralih sebagai anggota Dewan Pembina Perludem, Titi memberikan catatan penting terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024. Ia menyoroti isu personalisasi bantuan sosial dan perlunya perbaikan yang komprehensif dalam pengawasan pemilu, menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam proses demokrasi. Di bawah kepemimpinannya, Perludem telah menjadi salah satu organisasi yang nyaring bersuara dalam advokasi demokrasi. Dan kolaborasi yang ia lakukan telah berhasil memperkuat upaya untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Selamat kepada Ibu Titi Anggraini sebagai penjaga demokrasi Indonesia. Maka langsung saja kita akan masuk dalam prosesi penyerahan penghargaan, Pemirsa. Kita akan sambun Bapak Budianto, selaku pemimpin redaksi Metro TV. Pemirsa, di tengah gelombang perubahan dan tantangan yang silih berganti, penjaga demokrasi menjadi lentera yang menerangi jalan menuju keadilan dan kesetaraan. Baginya, penjaga demokrasi bukanlah sekedar gelar, melainkan sebuah panggilan hati yang ia ukir dalam tindakan nyata. Mereka menjadi pilar yang menopang kebersamaan, melindungi hak setiap warga negara untuk bersuara dan berpartisipasi. Di saat penuh ketidakpastian, mereka justru memberikan harapan, menguatkan semangat kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai luhur demokrasi bangsa ini. Hari ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian mereka, tetapi juga meneguhkan komitmen kita untuk berjalan bersama, menjaga api demokrasi tetap menyalah. Pemirsa, kita sambut Titi Anggrani, Sang Penjaga Demokrasi. Berkenan diterima. Terima kasih. Mbak Titi Anggrani, rintangan dan hambatan pasti selalu ada, namun apa inspirasi terbesar Anda untuk terus berjuang demi demokrasi? Dalam 25 tahun perjalanan saya bergelut di isu kepemiluan dan demokrasi, satu hal yang mungkin dari personal dulu yang paling saya rasakan, adalah sistem demokrasi, tentu bukan sebuah sistem yang sempurna 100%, tapi ia memberikan manfaat dan insentif yang sangat besar bagi saya seorang perempuan, terutama ketika saya memulai terjun di isu demokrasi dalam usia yang sangat muda, termasuk juga berarti insentif untuk seorang muda, untuk mendapatkan peran dan kontribusi, serta mencapai ruang ekspresi yang lebih adil dan setara. Yang saya kira itu akan sulit untuk didapat dalam sistem-sistem lain. Jadi melalui komitmen demokrasi terhadap keadilan, kesetaraan, kebebasan, dia memberi ruang untuk artikulasi yang lebih besar bagi orang muda, bagi perempuan seperti saya, dan itu mendorong saya untuk punya peran dan juga kontribusi bagi banyak orang muda dan perempuan lain selain saya. Kira-kira begitu. Mbak Titi, hari ini kita telah melalui transformasi kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo menuju ke Prabowo Subianto. Kedepan ini adalah yang paling penting, bagaimana warga, masyarakat itu bisa memainkan peran kontrol, memastikan bahwa pejabat-pejabat publik ataupun produk-produk dari proses pemilu, itu betul-betul bekerja dan berkomitmen terhadap demokrasi. Karena salah satu tantangan demokrasi global adalah ternyata ada orang-orang yang dihasilkan dari demokrasi, justru itu melemahkan demokrasi. Nah ini bagaimana kemudian masyarakat menjadi kekuatan yang menjaga, mengawal, dan terus membuat demokrasi itu dalam koridornya. Termasuk juga orang-orang yang dihasilkan dari demokrasi tetap berkomitmen kepada demokrasi dan juga kepentingan publik. Terima kasih Mbak Titi pandangannya tentang demokrasi dan terima kasih juga dan selamat atas penghargaan poti dari Metro TV. Semoga perjuangan Mbak Titi untuk demokrasi Indonesia makin maju dan makin sukses. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.